Pemilihan wali kota Makassar karena ini adalah pertama Muhammad Ramda Pumanto supaya 92,6 persen 2,6 persen kemudian Munafri Arifuddin urutan ke-2 api atau Munafri Arifuddin 88,2 persen dan Samsuri Salemi atau Dengi Ucap 88,2 persen 88,2 persen sama jadi nanti kita bicarakan bagaimana kenaikan apa kenaikan suruhannya masing-masing trennya maksudnya ketika calon ini pula yang paling disukai warga kota tingkat absensibilitas tertinggi adalah masih Muhammad Ramda Pumanto atau DMP yaitu 84,2 persen disusul Munafri Arifuddin 80,2 persen jadi bedanya selisihnya sekitar 4,2 persen kemudian Samsuri Salemi atau Dengi Cal 70,8 persen ya disini diaksabilitas agak turun Dengi Cal kemudian kita masuk ke daya elektoral tingkat keterpilihan ya karena ini yang paling menarik sebenarnya tingkat keterpilihannya atau daya elektoral atau elektabilitasnya tiga besar untuk tiga besar ini ini pertanyaannya adalah siapakah calon wali kota Makassar yang anda pilih kalau misalnya ada pemilihan wali kota hasilnya tiga besar calon wali kota Makassar yang memiliki tingkat elektabilitas tertinggi adalah Muhammad Ramda Pumanto 32,4 persen 32,4 persen kemudian disusul oleh Munafri Arifuddin 25 persen dan urutan ketiga Dengi Cal atau Samsuri Selain sara ini 14,3 persen Setiap